Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa yang nyuruh? Jawab Siapa? Seperti namanya Alasannya apa? Berapa? Berapa ngomong? Satu sepuluh juta Kalau batu mereka dikasih duit emas atau apa? Atau sukarela? Jajin berapa? Ngomong Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa yang nyuruh? Jawab Kepolisian Resor Cilegon Menangkap lima pelaku penculikan dan pembunuhan Terhadap bocah perempuan berusia lima tahun Berinisial APH Yang ditemukan tewas dengan kondisi muka di Lakban Di Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten Kelima pelaku yang terdiri dari tiga perempuan Dan dua laki-laki tega Masalah utang piutang 70 juta rupiah Dan dendam kepada ibu korban berinisial A Tiga pelaku wanita menculik korban Dan sempat disekap lima meter dari rumah korban Korban yang melawan, dibekap dan dianiaya hingga tewas Lalu wajahnya ditutup lakban Bingung menghilangkan jejak Tiga pelaku wanita meminta bantuan dua pelaku pria Jenazah korban sempat dibawa ratusan kilometer Dengan motor ke arah Pandeglang Sebelum akhirnya dibuang ke laut dari jembatan Sudah-sudah Warga di jalan tinung bulorong 148 Kota Makassar, Sulawesi Selatan Digegerkan dengan aksi sadis seorang perempuan di halaman rumahnya Wanita ini tega menganiaya ibunya yang sudah terkapar dengan senjata tajam Diduga pelaku alami gangguan kejiwaan sehingga warga pun takut mendekati korban Nahas, saat korban sudah bersimbah darah Sejumlah warga nekat melempari pagar dengan kayu agar pelaku menjauhi korban Warga yang sudah memanggil polisi langsung berusaha menyelamatkan korban Berdasarkan penyelidikan, aksi keji pelaku dipicu karena ketersinggungan untuk membersihkan rumah oleh korban Pelaku pun diketahui alami gangguan kejiwaan dan menyebabkan pagar rumah korban selalu digunci Agar anaknya tidak berulah kepada tetangga Hari ini Sudirman, salah satu terpinada kasus kematian Vina Eki Menjalani sidang perdana peninjauan kembali di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat Akankah sidang PK tujuh terpidana? Akan mengungkap fakta sebenarnya? Atau justru menambah panjang drama penyebab kematian sejauh oleh Vina Eki? Bersama saya Davi Pratama, pemirsa inilah The Prime Show selengkapnya Masuk kepada sidang perdana dengan pemohon Sudirman Kita harapkan pada hari ini kita dapat membacakan memori PK-nya Kita akan buka faktanya, benar gak sih? Terjadi sesungguhnya baru tadi, 5 menit lalu saya confirm lagi Dengan siapa? Sudirman Suasana harum mewarnai sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK-6 terpidana dalam kasus kematian Vina dan Eki Di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu Siang Saksi fakta testimoni atau kuasa hukum pada tahun 2016 silam, Titin Priyalianti Menangis saat menjelaskan 6 terpidana yang tidak bersalah dan mengalami penyiksaan yang sangat keji Diduga oleh oknum polisi Dalam kesaksiannya, Titin menceritakan sidang pada tahun 2016 lalu digelar secara tertutup Berbeda dengan sidang kali ini yang terbuka Sementara terkait dugaan penganiayaan yang dialami para terpidana Saksi perlihatkan bukti foto-foto di depan majelis hakim Yang tahu peristiwanya di 2016 itu kan saya, saya yang hadir di situ Saya kan melihat ketakutan mereka seperti apa Mereka tidak memiliki kesalahan tetapi mendapat penyiksaan luar biasa Jangankan mereka, saya yang waktu itu mendampingi sata-sata Dan tidak pernah mendampingi, tetapi begitu diyakinkan Kalau misalnya yang dewasa saja sudah mengakui perbuatannya Saya akan mengakui perbuatannya Kemudian kalau misalnya saya tidak tanda tangan Akan dialihkan oleh pekacara yang di tujuh negara Sementara dari tanggal 1, saya sudah mengakui saya Saya tahu juga sebuah tetapi saat ini Saya menandatang ini berkas yang saya juga tidak mendampingi Sebetulnya saya siap disangsi kalau ini salah Tetapi kalau misalnya saya tidak tanda tangan Saat itu di tanggal 16 September 2016 Mungkin saya tidak bisa hadir di sini hari ini Usai sidang PK 6 terpidana Sidang dilanjutkan dengan sidang PK perdana atas permohonan Sudirman Dengan ageda pembacaan memori PK Sidang PK Sudirman baru digelar hari ini Karena pengajuan PK Sudirman ke PN Cirebon Baru dilaksanakan 28 Agustus lalu Selain pembacaan memori PK Sidang juga sekaligus mendengarkan keterangan keberadaan Sudirman Saat peristiwa kematian Fina dan Eki pada tahun 2016 lalu Kuasa hukum juga menyiapkan 5 saksi alibi untuk menguatkan kesaksian Sudirman Pada intinya sebenarnya sebagian besar mereka ini dengan 6 terpidana lain itu kan satu rangkaian peristiwa Tapi Sudirman ini memang mempunyai spesifikasinya ya yang lain ya Antara lain bahwa dia kan tidak bersama dengan teman-teman yang lain ketika malam tanggal 27 Agustus itu nongkrong di rumahnya Bunining Kami akan hadirkan saksi alibi bagi Sudirman yang melihat Sudirman pada tanggal 27 Agustus 2016 itu dia ada di mana Ada 4 atau 5 orang saksi itu kami akan hadirkan alibinya Pihak keluarga Sudirman meyakini Fina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal dan Sudirman tidak terlibat dalam kasus ini Kami akan hadirkan alibi Fakta-fakta penting yang memang wajib diketahui oleh pemirsa dan kita semua apa saja Ya terima kasih Pada siang sudah pada hari ini Itu kebetulan kami itu hanya pemeriksaan orang saksi Yaitu salah satu kuasa kubur yang terdapat di dalam tahun 2015 Yaitu Rekan Degit Apriliani Jadi pada persidangan tadi Rekan Degit ini, kuat saksi ini Menunjukkan beberapa bukti upaya-upaya yang beliau lakukan di dalam tahun 2016 Semua bukti upaya yang disampaikan oleh Ibu Titin itu nanti kita akan jadi bukti dan kita akan sampaikan kepada majelis Untuk majelis Yang pertama bahwa pada saat kasus ini setelah penangkapan itu Itu kuasa hukum yang ditunjuk oleh kuasa mempunyai kesulitan besar di dalam bertemu dengan kliennya Ya jadi ini pokok utama yang disampaikan oleh kuasa hukum Bu Titin kepada majelis tadi Bahwa akses kepada serpidangan ini atau tersangka pada saat itu itu sangat-sangat sulit sekali Bahkan ternyata Bu Titin itu mendatangani berita adara pemirsaan yang sudah selesai Sudah ada di sini, ternyata dilakukan menjelang sidang saka-saka itu dan itu pun dilakukan di kantor kejaksaan negeri Kota Serebola Faktor apa yang membuat Bu Titin sulit bertemu dengan kliennya? Ya mungkin situasi pada saat tahun 2016 kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh para penyuduk ini terhadap kasus ini Mengungkapi yang jelas bahwa pada saat awal kasus ini bergulit Para pengacara itu sulit menemui para kaya Oke baik, baik Saya ke Bang Pitra Bang Pitra tanggapan Anda ketika topik-topik atau hal-hal yang di highlight dalam persidangan oleh Bu Titin ini Sampaikan kepada Majelis Hakim tanggapan Anda seperti apa? Yang pertama saya ingin menanggapi terkait dengan keterangan daripada rekan kita Janhuta Barat ini Yang menanyakan kesulitan menjumpai tersangka Saya kira para penasihat hukum yang ditunjuk oleh kliennya berhak untuk menemui tersangka maupun ataupun kliennya Itu diatur dalam ketentuan hukum acara pidana maupun undang-undang advokat Nah terlepas dia itu tidak menjumpai kliennya jangan juga disalahkan penyidik disini Karena penyidik itu hanya sifatnya menerima kalaupun ada kuasa daripada terpidana ini Contohnya Sudirman ini tentunya itu diakomodir dengan baik oleh penyidik Nah saya ingin menanggapi terkait dengan yang katanya apa yang diinginkan penyidik disini kan Ini adalah keterangan yang bias dan tidak jelas kan gitu Keterangan-keterangan seperti ini yang menimbulkan persepsi dan kontroversial di tengah-tengah masyarakat Penyidik iya menginginkan kasus ini cepat selesai dan clear sesuai dengan jalurnya Sesuai dengan koridor hukum Sesuai dengan PK yang mereka ajukan ini Ini Bung Dapi Nopum ini sama semua mereka Nopumnya Ripaldi Nopumnya Eka, Jaya, Supri, dan Hadi Saya melihat ini sama Dan mereka disini membuat api David Api David ini adalah bukti yang dibuat dari kesaksian orang lain Mendengar katanya begitu Iya, artinya Kalau memang api David ini yang mereka ajukan Menurut saya itu Pembuktiannya itu tidak kuat Pembuktian kesaksian seseorang itu Untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah Sebagaimana pasal 184 itu Haruslah dibawa sumpah di muka persidangan Dan itu diperiksa oleh Jaksa penuntut umum Maupun penasihat hukum dan hakim yang Memeriksa perkara tersebut Nah yang menjadi persoalannya adalah Saksi-saksi yang mereka ajukan Seperti Adi Hariadi Ismail Dan saksi-aksi yang pernah dulu memberikan keterangan Seperti Dede Risuanto dan kawan-kawan Ini kan mereka menyampaikan Adi Hariadi dan Ismail ini adalah Nopum baru yang sama sekali Belum pernah diperiksa di muka persidangan Nah dari keterangan dia ini Juga tidak ada kesesuaian Di dalam perkara yang sedang berjalan ini Nah karena saksi mereka ajukan juga Bertentangan dengan satu saksi mereka Dengan saksi yang lainnya Oke Contohnya saksi Adi Hariadi Dan saksi Ismail Dia mengatakan Jam 22.00 WIP itu Bahwasannya korban ini Telah tergeletak di jalan Kan gitu Nah sedangkan Saksi WIDI yang mereka Hadirkan juga sebagai nopum Dia mengatakan Pukul 22.00 lewat 15.00 Masih bewewean Masih masalah Artinya Diantara mereka saja Saling bertentangan gitu loh Dan mereka menyalahkan terus Penegak hukum Dalam menangani persoalan ini Oke di tangan dulu Nanti saya akan sampai pada detailnya Saya kembali aja dulu Nopum yang Anda ajukan Ini tidak kuat Begitu Bang Jen Seperti apa tanggapan Anda? Oke Jadi kami dari tim kuasa hukum Peradi Sehingga Dalam rangka membantu Perbidana ini adalah Untuk kebetulan perbidana Yang kami susun Sedemikian rupa Sesuai dengan aturan yang berlaku Untuk kami sampaikan Ke yang mulia Majelis Hukum Majelis Hakim Agung Yang sekarang ini Posisi di PNC report ini adalah Memeriksa Kelengkapan dan materi Daripada memori peta ini Jadi silahkan saja Para ahli atau para praktisi Memberikan komentar Terhadap nopum-nopum Yang kami buat ini Karena memang Kami tidak bermaksud Membuat nopum itu Memuaskan kepentingan Berbagai pihak Kami hanya Mengusun nopum itu adalah Untuk kepentingan klien kami Yaitu para terpidana ini Begitu Bang Oke Bang Jan Artinya kalau dikatakan Bahwa nopum yang dihadirkan ini Tidak berkesesuaian Bahkan saling bertentangan Rangkaian atau konstruksinya Tanggapan Anda seperti apa? Saya kedaskan bahwa Di dalam persidangan ini Kita sudah mendengarkan Pertama itu Kesaksian Mega dan Diti Yang mengatakan Yang berapa Pina dan Keki berada Dan itu diperkuat oleh Saksi Yang namanya Arta Sampai dengan Di ujungnya Kita pastikan Sudah kita tanyakan Di persidangan Apakah pada Pukul 20 Lebih 10 Oke Benar tidak Yang bertelepon dengan Widi Itu adalah Pina Dan itu sudah Dikonfirmasi Di muka Persidangan Oke Jadi kalau terjadi Sedikit Kurun waktu Ya berbeda-beda Tidak ada yang mengatakan Bahwa Bisi tepat Pukul 22 Itu tidak ada Semua bahasanya Disekir Dan ini Jangan lupa ya Ini peristiwa 8 tahun yang lalu Oke Ya Yang mungkin Presisi waktu itu Tidak mungkin Bisa kita Capai Oke Oke Baik Nanti sebelum Detail pukul 22 Itu seperti apa Rangkaian faktanya Pemirsa jangan kemana-mana Kami akan lanjutkan Diskusi kita Usai jeda berikut Tetaplah di The Prime Show Kembali di The Prime Show Pemirsa tadi dikatakan oleh Bang Jen Huta Barat Sebenarnya awalnya Berangkat dari kesaksian mega Begitu ya Tentang apa yang terjadi Dari pukul 22 Nah saya ke Bang Pitra Kalau fakta yang Anda temukan Sebenarnya apa yang terjadi Pada pukul 22 itu Yang pertama Kalau memang Berdasarkan fakta Persidangan Dan fakta yuridis Adanya persesuaian Antara keterangan saksi Dan alat bukti lainnya Itu kita berpatokan Kepada Pengadilan Itu pada Pukul 22 Itu berdasarkan keterangan Daripada Suroto Sekitar 22 230 itu Yang bersangkutan itu Telah tergeletak Dan terkapar Di situ dalam keadaan Yang mengenaskan Dalam artian Kondisi almarhum Pina ini Sudah ada Dipasangkan helm Dan itu mukanya Sudah bebek pelur Dan berlumuran darah Serta celananya itu Melorot Artinya Dia yang memperbaiki langsung Keadaan celana Daripada almarhum Pina ini Terus yang kedua Dari saksi Korban Eki ini Almarhum Ditemukan itu Sudah meninggal dunia Di sana Dan dengan Muka yang sudah Babak pelur Dipakaikan helm juga Tetapi Tulang giginya itu Sudah rontok Hancur Rahang atas Dan rampa bawah ini Sudah patah Dan tengkorak belakang ini Sudah hancur Artinya Walaupun Tudingan Teman-teman ini Yang mengatakan itu Adalah kecelakaan Saya kira itu adalah Nonsen dan Omong besar belaka Karena Bagaimana mungkin Kalau dia menabrak Trotoar Dan Kena kepada Lampu jalan tersebut Yang kena adalah Bagian belakangnya Di bagian belakang ini Tengkorak belakang ini Sudah hancur Dan retak Dan di bagian atasnya Sudah retak Ditambah Patah Tulang kanannya ini Patah Beserta dengan Giginya sudah hancur Nah Kita lihat kondisi Daripada Sepeda motornya Buung Dapi Tepatan juga Saya bawa ini Boleh ditunjukkan Gambar sepeda motor Nah dari Sepeda motor saja Kita bisa lihat Bahwasannya Tidak ada Peristiwa yang serius Boleh ditunjukkan Kepada kami Dan pemirsa di rumah Ini sepeda motor Ini sepeda motor Depannya Kata dia kan Meneraprak terotoar Dan Lampu jalan Nah kalau memang itu Meneraprak terotoar Ini tidak Apa Tidak Akan rusak ini Depannya Padahal disini Tidak ada kerusakan Oke Di bagian depannya Terus yang kedua Kita lihat dari Samping Kirinya Dari samping kiri juga Tidak ada masalah Ini adalah motor yang saat itu Digunakan Ini motor yang sudah digunakan Dan ini dijadikan Barang bukti oleh Penyidik juga Ini ada motor Korban juga disini Motor pelaku lainnya Oke Gitu disini Jadi tidak ada Yang lecet itu Hanya sebelah kanan Sedikit saja Ini saya tunjukkan Disini saja Hanya tergores saya Sebelah kanan Oke Jadi bagaimana mungkin Ini goresan kecil ya Sedangkan Kita melihat Daripada kondisi korban ini Tulang tengkorak Atas dan bawahnya itu Sudah hancur Rahang atas dan bawahnya itu Berserta dengan giginya Itu sudah rontok Oke Dan belagian belakang Tengkorak belakangnya itu Sudah Hancur Oke Bang Fitra Artinya apa Artinya itu mustahil Kalau memang itu Disebutkan kecelakaan Dan saksi fakta Yang melihat disitu Seperti Suroto Dia juga Menafsirkan Karena dia sudah Pengalaman juga Sebagai mandor ya Mandor Apa yang Mengawasi Sekitar lingkungan tersebut Dia juga melihat Dan menyimpulkan Itu bukan kecelakaan Melihat kondisi luka-luka ini Oke Ditambah lagi Itu ada di Di muka persidangan Keterangan-keterangan itu Fakta-fakta itu disampaikan Di muka persidangan Disampaikan itu di muka persidangan Ditambah lagi Oleh Apa Yang memandikan jenajah ini Melihat Di sekujur tubuh Almarhum Pina Khususnya Mohon maaf Di bagian kemaluannya Ataupun Terdapat lender Yang begitu banyak Kita tidak Tidak sampai detail ke sana Tapi saya Ingin bicara kepada Bang Jen Bang Jen Ini Diungkap Dalam muka persidangan Apakah kemudian Novum Atau bukti baru Yang dihadirkan Bang Jen Dan kawan-kawan Bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan Atau menganulir Dalil-dalil Yang tadi dikatakan oleh Bang Fitra Ya Tentunya Di dalam Mengajukan BK ini Ada tiga syarat Yang diperkenalkan Ada tiga kondisi Yang diperkenalkan Oleh undang-undang Dan semuanya ini Telah kami Sampaikan Di memori BK Tapi satu hal Yang pasti Bahwa Pada saat awal Penyelidikan Kasus ini Memproses kasus ini Sampai dengan Sedang pengadilan itu Sangat minim Bukti Timnya Yang ditampilkan Oke Pada saat itu Sebenarnya Ada satu Ya Scientific Investigation Yang ada Yaitu Ekstraksi HP Beberapa Tersangka Dan HP tinggal Di dalam HP tersangka Juga Tidak ada Muncul Pembicaraan Atau Ajarkan Untuk Melakukan Penyerangan Nah Di HP Ekstraksi HP Bina Terdapat Pembicaraan Baik melalui Saluran SMS Atau BDS Maupun Pembicaraan langsung Dan semua Data ini Sudah Dinyatakan Di muka Persidangan Jadi Jadi bukan Lagi Asumsi Asumsi Yang liar Di luar Jadi yang jelas Bahwa Apa yang Kami Sampaikan Di dalam Memori PKI Sangat Diperkuat Oleh saksi-saksi Kami Yang hadir Di muka Persidangan Jadi begini Bung Janhuta Barat Kalau saya Tidak setuju Yang disampaikan oleh Bung Janhuta Barat Terkait dengan Alat bukti itu Sangat minim Scientific Evident Menurut saya Bukti ilmiah itu Pada tahun 2016 Sudah cukup Contohnya Scientific Evident apa Seperti Hasil Otopsi Itu adalah Scientific Crime Investigation Bagian daripada Scientific Evident Karena itu adalah Kajian ilmiah Bagaimana mungkin Seseorang bisa Mengetahui itu Bagian Ordan Dalamnya Luka-luka itu Apa Dan bagian Luarnya itu Apa Itu adalah Bukti ilmiah Otopsi ini Bisung juga Bukti ilmiah Nah Ditambah Dengan Ekstraksi Data yang Bung Janhuta Sampaikan itu Sudah ada Dalam berkas Perkara Tinggal lagi Rekan-rekan PH ini Kurang teliti Dalam Melihat berkas Perkara Semestinya Pada waktu Sidang pada Tahun 2016 itu Sampaikan saja Ekstrasi Sudah diajukan Oleh Penyidik Dan itu Sudah dilampirkan Di dalam Berkas Perkara Persidangan Jangan juga Karena memang Teman-teman Tidak bisa Membuktikan Dimana Ketidak Benaran Daripada Penyidik Ataupun Jaksa Penuntut Umum Dalam Penuntut itu Tiba-tiba Disalahkan Penyidik Ataupun Jaksa Penuntut Umum Konsepnya Konsepnya Itu adalah Ekstraksi data Ada disitu Hasil Otopsi Ada disitu Bukti-bukti Ada disitu Sebagaimana Diatur dalam Paso 184 Adanya Bukti Persesuai Antara Keterangan Saksi Ahli Terdakwa Dan Petunjuk Lainnya Sehingga Hakim Mengambil Keputusan Dan Tidak ada Keraguan Sedikitpun Hakim Untuk Menjatuhkan Semur Hidup Terdakwa Silahkan Dijawab Jadi gini Di dalam Laporan Polisi Yang dibuat Oleh Pak Hidiana Jelas Dinyatakan Bahwa Ekki Itu Menginjal Karena Ditusuk Dengan Benda saja Sebut saja Samurai Pada saat itu Tertulis Tetapi Baik Fisun Maupun Hasil Otopsi Tidak Menerangkan Adanya Luka Tusuk Ya Itu jelas Dan itu Kami sudah Konfirmasikan Kepada Dokter Forensip Yang kami Hadirkan Di dalam Persidangan PK ini Itu yang Pertama Terus yang Kemudian Yang kedua Bahwa Pelaku Utama Di dalam Kasus Ini Disebutkan Di dalam Dakwaan Maupun Di dalam Kutusan Yang dijadikan Pertimbangan Bahwa Yang menusuk Saudara Eki Adalah Saudara Dani Yang sampai Dengan Saat Ini Tidak Jelas Dimana Keberadaan Jadi Yang membuat Kematian Eki Adalah Saudara Dani Dengan Cara Menusuk Nah Ini Yang semua Sekarang Ini Dihukum Ini Tidak Ada Kaitannya Dengan Melakukan Perbuatan Yang membuat Kematian Ya Ini bahkan Ada Para pelaku Yang hanya Menang Kalau Dibilang Tidak Ada Kaitannya Dengan Pelaku Pemuduan Gak Mungkin Klan Saudara Sudah Diponis Umur Hidup Gitu Jangan Juga Saudara Menganggap Hakim Ini Gak Bener Jangan Bilang Menyimpulkan Seperti Itu Terus Satu Lagi Seharusnya Jan Huta Barat Itu Membaca Berkas Secara Keseluruhan Tau Nggak Itu Keterangan Yang Sampaikan Rudiana Itu Keterangan Testimoni Diauditu Dari Keterangan Jaya Dan Sudirman Artinya Apa Tanya dulu Klan Saudara Pernah Nggak Dia Menyampaikan Kronologi Dia Kepada Pak Rudiana Gitu Loh Karena Bertepatan Saya Juga Penasihat Hukumnya Pak Rudiana Makanya Saya Tau Persis Bagaimana Awal Kronologi Sampai Diperiksa Di Muka Persidangan Sampai Pertusan Pengadilan Jangan Juga Kita Melihat Berdasarkan LP Tidak Dia Secara Keseluruhan Keterangan Saksi Mana Yang Mengatakan Melakukan Pengenean Pemukulan Dan lain-lain Klan Saudara Saya Mengakui Memukul Nah Sekarang Saya Tidak Mengakui Bagaimana Mungkin Sekarang Tidak Mengakui Dengan Adanya Film Pinacirebon Ini Viral Sehingga Bang Pitra Kita Kasih Kesempatan Bang Jan Silahkan Saya Berterima Kasih Kepada Saudara Pitra Akhirnya Memkonfirmasi Bahwa Ternyata Pak Rudiana Itu Membuat LP Setelah Mendapat Tersangka Makanya Baca Kutusan Berdasarkan Informasi Yang Disampaikan Oleh Jaya Dan Sudirman Lihat Kutusannya Disitu Sudah Dijelaskan Bagaimana Mereka Melakukan Perbuatannya Sudah Bisa Sebelumnya Mengetahui Para pelakunya Mas Contoh kecilnya Mas Kalau Motor Mas Dicuri Orang Tiba-tiba Mas Tidak Tahu Pelakunya Nah Diketemukan Oleh Pihak Kepolisian Bahwasannya Mas Tanya Kepada Dia Jam Berapa Mengambil Motor Itu Seperti Apa Yang Disampaikan Itulah Yang Mas Sampaikan Kalau Begitu Kita Ini Akan Susah Dalam Mengungkap Kasus Pidana Kita Pemirsa Susah Untuk Mengertinya Kalau Bicaranya Seperti Ini Tapi Kita Break Dulu Nanti Saya Akan Kasih Kesempatan Satu-satu Bang Pitra Jangan Kemana-mana Bang Jan Jangan Kemana-mana Pemirsa Anda Jangan Kemana-mana Kami Segera Kembali Saja Berikut Sebelum Kejadian Mulai Dari Pukul 20 Mereka Itu Minum Bahkan Minum Obat Mereka Siapa Eki Eki Korban Korban Eki Dengan Arta Dengan Anduar Kita Tanya Mereka Ngaku Ada yang Minum Dua Ada yang Minum Obat Dua Ini Obatan Terlarang Terlarang Oke Untuk Mabuk Campur Campur Vodka Oke Campur Minuman Keras Oke Kemudian Dua teman Eki Itu Mengaku Termasuk Mereka Mengatakan Dua teman Eki Bahwa Eki Juga Meminum Yang Sama Dibilang Mereka Minum Hanya Dua Butir Eki Minumnya Sepuluh Butir Malam Itu Malam Kejadian Campur Vodka Ini belum Pernah terungkap Di persidangan Ini sudah Dimunculkan Bukan Di persidangan Yang Baru Dimunculkan Di persidangan PK6 Terpidana Ini Sudah Muncul Di persidangan Oke Ini fakta Yang baru Ini fakta Yang baru Kalau Omongan Langsung Dari Jutek Bongso Saya Minta Jutek Bongso Minta maaf Dan mencabut Keterangannya Jadi gini Ini langsung Dari Jutek Bongso Informasinya Saya tanya Hari ini Tidak Saya sampaikan Tadi saya katakan Ini yang saya Sampaikan Adalah Kesaksian Anduar Arta Ya itu Faktanya Menarik Ini adalah Cuplikan Dimana Bang Pitra Juga bersama Dengan Kuasa Hukum Terpidana Jutek Bongso Menanggapi Atau mengomentari Sebuah fakta Yang menarik Yang baru muncul Di persidangan Bahwa Ada fakta Bahwa korban Eki Sempat minum-minum Kemudian Spesifik disebut Tadi vodka Nah saya Pertama Sebelum saya ke Bang Pitra Saya ke Bang Jan Bang Jan Tanggapan Anda Ini rekan Anda Yang menyebutkan Bahwa ada Sempat ditemukan fakta Minum-minum Kemudian Spesifik tadi disebut Vodka dan obat terlarang Itu betul atau tidak Fakta itu ditemukan Suara saya terkena Oke Bang Jan Dengar suara saya Bang Jan Oke baik Sambil kita perbaiki audionya Saya ke Bang Pitra terlebih dahulu Bang Pitra Ini sangat serius Spesifik disebut Tanggapan Anda Yang pertama Tanggapan saya Terhadap Jutek Bongso ini Tadi malam juga Saya sudah tantang dia Apakah itu omongan dia Langsung dari dia Dia tidak berani itu Dan dia tidak bilang Bukan saya Artinya Jutek Bongso ini Saya menganggap Sedang bersandiwara Dan sedang membual Terhadap publik Dimana Yang bersangkutan itu Tidak bisa Mendikler Bahwasannya Saksi dia ini Telah terperifikasi Maupun terpalidasi Persoalannya adalah Keterangan yang mereka ajukan itu Rata-rata itu Mayoritas saksi Testimoni Yang katanya-katanya Informasinya gitu loh Yang keakuratannya Belum terperifikasi Ataupun terpalidasi Kesaksiannya itu Termasuk soal minum-minum ini ya? Termasuk soal minum-minum ini? Termasuk soal minum-minum Logika sederhana saja Ini kan mereka ini Sudah membaca Hasil otopsi seperti apa? Hasilnya apa? Kalau tuduhan mereka itu Yang menyebutkan Meminum-minuman keras Adanya Potka dan lain-lainnya Tentu itu Pada waktu hasil otopsi itu Ditemukan alkohol Di lambungnya Ini tidak ada Sudah dilakukan Pemeriksaan menyeluruh Tidak ditemukan? Iya Emang Se Apa? Se Bodoh itu Dokter forensik Tidak memeriksa secara keseruan Sudah diperiksa secara keseruan Sehingga itu menepis Tuduhan yang disampaikan Oleh Jutek Bongso tadi Oke Makanya Tadi malam itu Saya suruh yang bersangkutan itu Bertaubat Dan Alhamdulillah Dia langsung sadar Diri bertaubat gitu loh Oke Pada hari itu juga Oke Saya konfirmasi langsung Bang Jan Sudah bisa dengar suara saya Bang Jan? Ya sudah Oke Bang Jan Terkait rekan Anda Semalam menyebutkan Ada indikasi Bahwa korban EKI ini Minum-minum Bahkan spesifik disebut Merek minuman kerasnya Tanggapan Anda Seperti apa? Ini betul tidak fakta yang ditemukan? Ya Fakta itu kan Dikemukakan oleh saksi Ya Pada saat di muka persidangan Ya Bahkan Mereka Dengan suka rela Membuat Pernyataan Di Hadapan notaris Sehingga Itu kami jadikan Sebagai Nobong Intinya Bahwa Para saksi ini Dengan sadar Bahwa mereka Memberikan keterangan itu Di muka pengadilan Di bawah sumpah Ya Jadi kalau ada Pihak-pihak yang Keberatan Terhadap Kesaksian mereka Ya silahkan Silahkan langsung Lakukan proses hukum Yang diperbolehkan oleh Dina Bukta Bukan masalah proses hukumnya Mas Kisaki saudaranya Mencabut keterangannya Enggak komitmen juga Dan konsisten gitu loh Setelah diwawancara oleh Politisi saudara Saya pikir Kalau ada yang Kemerhatan terhadap Baik saksi Saya sebutkan Dika Akbar Yang mencabut keterangan Ataupun Dede Risuato Yang mencabut keterangan Ya Silahkan saja Ada mekanisme hukum Yang terhadap Iya benar Tapi saksi itu adalah Saksi yang sentara-arakan Dan buat-buat Dengan membuat Tapi David Gitu loh Tiberani saja Ya Dengan tegas Menyaksakan Melapor Seng Aif dan Biti Ini yang kita tunggu Untuk mereka jadi tersangka Sehingga nanti Akan terbuka Mana yang benar Mana yang tidak benar Oke begini Bang Jan Bang Jan Satu pertanyaan saja Tadi dikatakan oleh Bang Pitra Jika memang ada indikasi Minum alkohol Ketika otopsi Mengapa Tidak ditemukan Kandungan itu Bagaimana Anda menjawab ini Bang Jan Ya tidak usah alkohol Di dalam laporan polisi Disebutkan bahwa Saudara Egi ini Ditusuk Dengan benda Tadak Hasil tisu Maupun hasil Alkopsi Tidak menunjukkan Adanya Buka tisu Bukan Yang ditanyakan itu Saudara kan mengatakan Menggunakan alkohol Autopsi itu Tidak ada itu Gitu Berarti kan karangan Saudara itu Kesaksian itu Untuk suatu fakta Yang menyatakan Menyebabkan Dematian Egi saja Tidak ada Di dalam pisau Apalagi Balu alkohol Ngerti gak Yang dikatakan Pisum itu apa Mas Apa Coba Autopsi itu apa artinya Pisum itu apa artinya Jadi biar kita clear Jangan dibilang pisum Autopsi Tapi saudara gak ngerti Apa artinya Apa arti pisum Pisum metripertum itu apa Bukan Pisum metripertum itu Apa artinya Anda Yang jelas Pisum metripertum itu Apa artinya Saudara-saudara mengatakan Ahli begini Scientific evidence Bukti ilmiah Sedangkan pisum metripertum Ayo pengetahuan Tidak perlu Menjawab Bukan berarti Anda gak ngerti Arti pisum itu apa Oke Sebelum makin melebar Arti pisum itu Sebelum makin melebar Bukan seseorang Kecelakaan Atau dibunuh Tidak Oke Sebelum makin melebar Kita tidak bicara spesifik Soal definisi Pisum begitu Bukan karena dia berbicara ini Yang disambut ini berbicara Apa yang anda ingin sampaikan Dia kan kata dia tidak ada Bukti ilmiah disini Sangat minim sekali Scientific evidence Makanya saya tanya Ngerti gak arti pisum itu apa Sedangkan bukti ilmiah Dari segi ekstraksi aja Sudah ada Yang kedua Dari Asil otopsi sudah ada Pisum juga sudah pernah dilakukan Artinya mereka kurang Scientific evidence Apalagi Nah makanya saya menganggap Kesaksian yang mereka Hadirkan di muka Persidangan itu Adalah kesaksian testimoni Dimana Antara Saksi satu Dengan saksi lainnya Itu tidak ada persesuaian Contoh kecilnya Yang katanya mereka Menghadirkan Saksi yang luar biasa Itu namanya Adi Hari Adi Adi Hari Adi ini Menerangkan Pada waktu hujan gerimis itu Saksi berjalan kaki Katanya Sekitar pukul 22.00 Wip itu Dia melihat Seorang laki-laki Tapi dia tidak mengetahui Itu Pina Atau Eki Yang tergeletak itu Terus yang kedua Saksi Ismail katanya Setelah selesai Lamaran acara anaknya Pukul 22.15 Dia melihat Seorang laki-laki Dan perempuan Tergeletak di situ Yang katanya Jamping Stanley Sedangkan Si Widi aja Saksi mereka itu Mengatakan 22 lewat 14 Itu masih Wewean Di antara mereka Tidak konsisten Oke Itu saya buka loh Di sini Oke baik Tanggapan Anda Pak Jan Jadi kita harus Kembali bahwa Permohonan kembali Peninjauan kembali Ini adalah Dimaksudkan Untuk Mengkoreksi Putusan yang sudah Mempunyai kekuatan Benar Tapi kan Anda bilang Tidak ada kesusahan Sebentar Kita kasih kesempatan Yang semua Memori PK Dan saksi-saksi Tidak kami Maksudkan Untuk memuaskan Pak Rudiana Dan juga Bung Pitra Semua Saksi-saksi Yang kami Tampilkan Di persidangan Adalah Dimaksudkan Untuk Meyakinkan Kepada Hakim-Hadim Bahwa Putusan Yang tidak Mempunyai Perkuatan Hukum Tetap Pilih Harus Dikoreksi Oke Tapi persoalannya Tadi kan terlepas dari kesaksian si Widi Menyambung dari kesaksian Widi Sedangkan saksi yang Nopum yang mereka ajukan Saudara-saudara Rekan ajukan Disitu sudah tidak ada persesuaian Dimana Adi mengatakan 22.00 WIP Terjadi Ismail 22.15 WIP Sedangkan Widi 22.14 WIP Masih Artinya apa Saksi yang kalian ajukan itu Tidak berkesusuaian Dan tidak ada korelasinya juga Dalam perkara Oke Artinya apa Kita akan kembali Usai jeda Pemirsa jangan kemana-mana Kita masih akan lanjut diskusi Bang Fitra Ditahan dulu Usai jeda Kita simpan Untuk segmen berikutnya Bang Jangan kemana Pemirsa Kami yang segera kembali Tetaplah di Prime Show Kita yang tadi sempat tertahan ya Kita lanjutkan lagi diskusi kita Nah pertanyaannya kemudian Kepada Pak Jen Mengapa Keterangan satu sama lain saksi Yang dihadirkan Ini tidak saling berkesesuaian Silahkan dijawab Bang Jen Oke Masalah Keterangan saksi satu lainnya Tidak berkesesuaian Atau berkesesuaian Saya tegaskan Dan kami tegaskan Bahwa itu Sepenuhnya Rana Dari Mahkamah Agung Yang akan Memeriksa perkara ini Ya Jadi itu Kami hanya berusaha Untuk menyampaikan Fakta-fakta yang Bisa disampaikan Di dalam persidangan Ingat bahwa Semua saksi-saksi Yang kami Sajikan itu Semua di bawah Sumpah Ya Jadi Silahkan saja Siapapun berkomentar Tentunya Tentunya Semua Kesaksian itu Bersesuai Ataupun tidak Bersesuai Itu Penilaian Dan keputusan Dari Hakim Agung Tapi begini Pak Jan Anda mengaku ya Dalam keterangan Masing-masing ini Ya memang ada fakta Yang tidak klop gitu Tidak sinkron Anda mengakui itu Saya tidak bilang bahwa Saya mengakui adat Tidak sesuai Tidak sesuai Oke Kami tentunya Punya keyakinan Bahwa seluruh Saksi fakta Yang kami hadirkan Mempunyai Kesesuai 100% Oke Baik Bang Fitra Mengapa Menurut Anda Mengapa ini bisa terjadi Ketidak sesuai Ini matanya Saya bilang ini Bung Jan Huta Barat Ini suka Ngarang-ngarang cerita gitu Harusnya lihat lagi tuh Keterangan saksinya Adi Haryadi Ismail Adi Haryadi mengatakan Pukul 22.00 itu Dia melihat Sudah terkapar itu orang Terus si Ismail ini mengatakan Pukul 22.15 itu Dia terkapar Sedangkan saksi kunci Yang saudara hadirkan Itu si Widi itu Ya Yang katanya BerWA Atau SMS BBM itu Pukul 22.14 itu Masih WA-an Bagaimana orang yang sudah terkapar Bisa WA-an gitu Kembali saya kembalikan lagi Ke pesawat saudara Artinya Kesaksian daripada Saksi-saksi yang saudara Hadirkan itu Adalah Saksi api-apit Yang sengaja saudara Buat diaktenotaris Oke Oke Bang Jan Udah gak sabar Silahkan Bahwa ini Peristua 8 tahun yang lalu Dan di dalam Semua keterangan Saksi pak Tidak ada Satu Yang menyebutkan Jam pasti Jam 22.00 itu Tidak ada Ada Lihat lagi keterangannya Lihat lagi dong Keterangan mereka Saya catat itu Semua saya rekam Ada keterangannya Makanya saya catat Saya tahu Adi mengatakan 22.00 WIB Ismail mengatakan 22.15 Di Mega Katanya 22.14 Masih BBM-an Anda sendiri Tidak paham Klien saudara Bagaimana Agak sulit Untuk merangkai fakta 8 tahun yang lalu Kan Bang Fitrah Barangkali ada Sedikit yang lupa Aneh juga Kenapa dia mengingat Memori itu Sedetail mungkin Dan mereka Masukkan lagi Dalam akte notaris Makanya buka lagi Akte notaris saudara itu Biar dilihat Jangan disimpan-simpan itu Buka aja ke publik Saya Saya sangat Membaca Dan saya Sangat Mengeja Satu kata Demi satu Kata Bang Fitrah Tidak ada Mengatakan Jam yang pasti Sekitar Atau dalam Mata Bang Fitrah Sekira Itu saya Jamin Bang Fitrah Iya Artinya juga Kalau memang Sekira Atau sekitar 22.00 WIB 22.15 WIB Karena Rekan-rekan saudara Juga sangat detail Mengatakan Tidak ada persesuaian Terus saya balikin lagi Kepada saksi saudara Saksi saudaranya Tidak ada persesuaian Artinya begini Kita saling menghargai Dan menghormati Sesama Pernyata Hukum Kalaupun Sumpamanya Saudara merasa Tidak ada persesuaian Saya hormati Saudara melakukan PK Tapi Jangan Menyudutkan Salah satu pihak Di sini Dalam balik Itu Rudiana Yang sedang mencari Keadilan Buat putra tercintanya Kita sepakat Keadaan harus dihukum tinggi Kita sepakat Pelakunya harus dihukum Semua hidup Tapi jangan juga Menimbulkan fitnah Di dalam melakukan Pembelaan-pembelaan Terhadap Klien saudara Itu yang saya maksudkan Tolong kita Kalau memang Mau Apa Mau sepakat Ya sepakat Kita hormati Perasa hukum yang sedang berjalan ini Baik Baik Saya yakin Bang Jan juga Bang Jan juga sepakat ya Agar jalannya sidang ini Bisa mengungkap fakta yang sebenarnya Dan lagi-lagi Bolanya ada di Mahkamah Agung Kita lihat nanti akan seperti apa Terima kasih Sayang sekali waktu kita terbatas Terima kasih Bang Jan Huta Barat Sudah bergabung bersama kami Bang Fitra juga terima kasih Sudah bergabung bersama kami Selamat malam Pemirsa Demikian The Prime Show Malam ini Terima kasih Saya David Pertama Pamit undur ini Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa